Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Selamat datang kembali di channel Haciwa Firdaus, tempatnya pengetahuan dan inspirasi Pada video kali ini, kita akan menjelajahi sebuah temuan menarik dari ilmuwan tentang jejak historis kaumat Yang menarik, Al-Quran dan Sains telah lebih dulu memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hal ini Mari kita bersama-sama menggali pengetahuan dan mendapatkan wawasan baru yang menarik Al-Quran dan Sains menjelaskan tentang kaumat yang ada pada zaman Nabi Hud alaihi salam Dilporkan bahwa tadinya para ilmuwan tidak memercayai adanya kaumat Kaumat sendiri ditulis dalam beberapa surat di kitab suci Al-Quran, contohnya surat As-Sariat ayat 41-42 Dan juga pada kisah Ad ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan Angin itu tidak membiarkan satupun yang dilaluinya, melainkan dijadikannya seperti serbuk Quran Surat As-Sariat ayat 41-42 Kaumat sendiri dikenal dengan kesombongannya dan tidak percaya kekuasaan Allah SWT Mereka membuat bangunan tinggi besar serta segala kemegahan lainnya Akibatnya, Allah SWT jalan murka terhadap kaumat dan meniupkan angin sekencang-kencangnya selama 8 hari 8 malam Bukan hanya di dunia, kaumat juga akan diberi hukuman di akhirat tanpa adanya pertolongan atau ampunan Allah SWT berfirman Adapun kaumat, maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat dingin lagi amat kencang Yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari terus-menerus Maka kamu lihat kaumat pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul pohon kurma yang telah kosong lapuk Maka kamu tidak melihat seorang pun yang tinggal di antara mereka Quran Surah Al-Hakkah ayat 6-8 Dilansir, buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah Para ahli sejarah meragukan keberadaan kaumat karena mereka belum menemukan jejak historisnya secara pasti Kemudian dalam sebuah penelitian melalui misi luar angkasa Sebuah pesawat antariksa dilengkapi radar mampu mendeteksi kedalaman tanah sampai 10 meter Ketika radar itu melintas di atas padang pasir Rub, Al-Hali di Tenggara Hijaz, kini Arab Saudi Sempat memotret dua lajur bekas sungai kering yang salah satunya melintang dari arah barat ke timur Dan satu lagi melintang dari selatan ke utara Para ahli yang berasal dari Amerika pun terperangah melihat temuan itu karena gurun tersebut dikenal sebagai salah satu tempat paling kering dan tandus Sementara di bawahnya terdapat jejak aliran sungai dari masa lalu yang diperkirakan tak terlalu lama Lalu dikarenakan pensaran, mereka pun memasang alat yang lebih canggih lagi di antariksa Selanjutnya mereka menemukan fakta bahwa kedua bekas sungai itu bermuara dari sebuah danau yang lebarnya mencapai 40 km di Tenggara Gurun Rub, Al-Hali Radar itu lalu memotret lokasi di antara dua muara sungai dan delta Di mana terdapat sebuah bangunan raksasa yang rasanya sulit ditemukan bandingannya di muka bumi saat ini Penemuan tersebut mendorong para ahli untuk mengadakan konferensi ilmiah yang dihadiri para arkeolog dan agamawan Intinya, mereka kemudian sepakat bahwa itulah bangunan Istana Iram yang digambarkan oleh Al-Quran Pada waktu menggali pasir di lokasi kota yang dimaksud, para ilmuwan menemukan sebuah bekas bangunan berbentuk delapan sisi yang memagari kota itu Dan tegak oleh sejumlah tiang raksasa yang digambarkan oleh Allah Yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain Quran Surah Al-Fajr ayat 7-8 Bukti-bukti lainnya di dalam Al-Quran bahwa kaumat itu nyata adanya tertulis di Surah Al-Qamar ayat 18-22 Hikmah yang dapat diambil dari temuan ilmuwan tentang jejak historis kaumat yang telah dijelaskan secara lengkap dalam Al-Quran dan sains adalah 1. Keajaiban Al-Quran Temuan ini mengingatkan kita akan keajaiban Al-Quran sebagai kitab suci yang mengandung pengetahuan yang mendalam dan relevan Bahkan sebelum penemuan-penemuan ilmiah modern Hal ini menunjukkan kebenaran dan keunggulan Al-Quran sebagai petunjuk hidup yang sempurna 2. Keterbukaan sains Temuan ini juga menunjukkan keterbukaan sains dalam menerima dan mengakui kebenaran yang terdapat dalam Al-Quran Sains dan agama tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi dalam memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dunia ini 3. Kecerdasan ilmuwan Temuan ini menggambarkan kecerdasan dan ketekunan ilmuwan dalam melakukan penelitian dan mengungkap kebenaran Mereka telah berhasil menemukan jejak historis kaumat yang sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pengetahuan manusia 4. Kepemimpinan Temuan ini juga mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan adil Kisah kaumat dalam Al-Quran mengingatkan kita akan konsekuensi yang timbul akibat kesombongan dan ketidakadilan Ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan mengutamakan keadilan dalam setiap tindakan kita 5. Pencarian ilmu Temuan ini memotivasi kita untuk terus mencari ilmu dan memperdalam pemahaman kita tentang dunia ini Ini menunjukkan bahwa pengetahuan tidak pernah berhenti berkembang Dan dengan adanya penelitian dan keingin tahuan yang terus menerus Kita dapat menemukan hal-hal baru yang menarik dan bermanfaat bagi umat manusia Semoga hikmah-hikmah ini dapat memberikan inspirasi dan pemahaman yang lebih dalam-dalam menjalani kehidupan Jika ada hal lain yang ingin Anda tanyakan, silakan beritahu saya Terima kasih telah menonton video ini dan menyertai kita dalam perjalanan mengungkap jejak historis kaum ad Semoga informasi yang telah kita bahas dapat memberikan manfaat dan memperluas pemahaman kita Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik lainnya di channel Haciwa Firdaus Sampai jumpa di video-video berikutnya Tetap semangat dalam mencari ilmu dan menyebarkan kebaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh